mulai dari alat penghasil diamond otomatis, jetpack, bahkan sampai kuburan jadi di video kali ini kita akan membahas 5 add-on yang mempermudah survival di MCPE tonton videonya sampai selesai biar kalian tau apa aja add-onnya guys add-on yang pertama adalah quarry jadi ini adalah add-on yang akan menambahkan alat penambang otomatis disini tuh alatnya ada 3, yang ngebedain itu hanyalah ukurannya guys ada yang small atau yang kecil, ada yang medium dan ada yang large guys nah kita akan coba yang medium aja lah ya jadi seperti inilah alat penambang otomatisnya temen-temen dan kalau kita klik seperti ini nanti akan muncul seperti hologram gitu kalau ada tanda merah seperti ini berarti ini tuh masih ada yang gak steril guys masih ada blok-blok yang mengganggu disini kita akan coba hancurin rumput-rumputnya biar disini steril guys dan disini kita hancurin barrelnya guys biar steril nah liat guys sekarang udah warna hijau dan kita bisa klik seperti ini nanti alat penambangnya bakal langsung otomatis tersusun guys dan alat ini tuh butuh bahan bakar guys bahan bakarnya itu adalah dengan menggunakan redstone dust guys nah langsung aja kita akan coba masukin redstone dustnya seperti ini guys disini ada bar yang bisa kalian atur seperti ini mungkin aku akan coba masukin 400 redstone dust ya seperti ini guys kemudian kita bisa aktifin max powernya biar lebih cepet guys ya dan disini juga ada fitur silk touchnya guys tapi disini gak akan aku pake ya kemudian ya kita bisa langsung aja aktifkan seperti ini dan kita pencet save settings nanti alatnya akan langsung mulai mengebor ke dalam tanah guys dan blok-blok yang ditambang alat ini akan keluar melalui pipa yang ini guys dan semakin dalam tentunya kita pasti akan mendapatkan diamond guys ya oke kita akan coba matiin dulu alatnya guys oke guys jadi pipa yang ada di atas sini itu bisa kalian pindah arahnya teman-teman kalau kita klik di bagian tengah seperti ini nah nanti bisa pindah seperti itu arahnya guys dan sebenernya pipa yang ini juga berfungsi sebagai tangga guys kita bisa turun ke bawah melalui pipa ini teman-teman seperti ini nah liat guys tuh jadi kita bisa naik turun melalui besi ini ya kalau udah nyampe atas kayak gini kita bisa pindah ke sana nah liat guys tuh jadi berguna banget cuy terus kemudian kita juga bisa menarik lagi bornya gas ke atas caranya itu kita aktifin yang ini guys yang retract drill ini nanti drillnya itu bakal ketarik lagi ke atas guys tuh liat kan liat nih guys udah dalam banget ya kan ini pasti banyak banget guys diamond yang kita peroleh dari satu lubang ini tuh liat guys banyak banget tuh addon yang kedua adalah tombs atau makam atau kuburan guys ini addon yang kedua itu agak horror-horror gimana gitu ya karena kita berada di sebuah kuburan tua guys yo disini banyak makam-makam tua guys ya liat ini ini serem banget guys ya jadi addon ini tuh akan menambahkan makam atau kuburan di minecraft kalian guys nah fungsi yang pertama itu adalah sebagai dekorasi guys liat ini jadi dengan menggunakan addon ini kalian bisa mendekorasi tempat kalian guys misalkan kalian pengen ngebikin kuburan seperti ini kalian bisa menggunakan addon ini buat ngebikin batu nisannya ya kayak gini guys ya ini keren banget tuh ada kayak tengkorak-tengkorak gitu guys ya terus disini juga ada kayak semacam peti-peti gitu seperti ini guys ya tuh liat guys wah ini serem banget guys asli teman-teman dan fungsi yang kedua itu adalah fungsi yang paling penting guys jadi fungsi yang kedua itu adalah sebagai penyimpan item-item kita ketika kita mati di survival guys disini kita itu akan mendapatkan kunci ya seperti ini guys ya jadi kunci ini itu berfungsi untuk mengatur model dari kuburannya guys disini tuh ada 10 model dari bentuk kuburannya teman-teman kalian bisa pilih terserah kalian disini ya tapi disini aku akan pilih yang model kelima ini guys ya dan kita akan langsung aja coba mati ya oh ya ngomong-ngomong disini aku juga udah punya banyak item ya guys ya seperti ini item-item yang sangat berharga sekali guys ya dan iya langsung aja kita akan mati guys biar lebih cepat kita akan slash kill at p dan ya kita sekarang udah mati dan liat ini guys disini langsung ada kuburannya teman-teman dan itu ada asap-asapnya gitu ya semakin menambah kesan horornya teman-teman dan disini otomatis kuncinya itu akan berubah menjadi warna kuning atau warna emas guys ya jadi kalau mau membuka kuburan ini tuh harus pake kunci guys kalau pake tangan kosong itu gak akan bisa harus pake kunci guys seperti ini dan iya liat itu guys semua item-item kita disini masih utuh guys ya liat tuh jadi item kalian itu bisa aman guys ya gak ada yang hilang guys oke dan kelebihan dari addon ini guys ya disini tuh kuburannya juga tahan terhadap lava guys jadi misalkan kita mati gak cemplung lava seperti ini itu kuburannya bakal tetep bisa bertahan guys liat tuh kuburannya masih ada teman-teman dan item kita juga masih utuh guys liat nih jadi meskipun kita mati di lava item kita itu masih aman guys ya addon yang ketiga adalah hammer time jadi addon ini tuh menambahkan tools yang bisa menghancurkan beberapa blok sekaligus guys disini tuh ada 5 tools ya ada shovel ada hammer atau palu ada sword kemudian disini ada axe dan ada juga sikel guys kita akan coba satu-satu ya nah yang pertama itu untuk shovelnya guys bentuknya seperti ini liat tuh panjang banget kan kelebihan dari shovel ini tuh adalah bisa menghancurkan 9 blok guys atau 3x3 blok teman-teman nah kita akan coba gali disini guys ya kita gali ke dalam 3 blok dan kita akan coba gali ke depan guys seperti ini nah liat tuh guys sekali pukul dia bisa menghancurkan 3x3 blok guys atau 9 blok ya jadi ini lebih apa ya lebih menghemat waktu guys ya dan untuk shovel ini tuh akan menghancurkan dirt dan juga sand atau pasir guys kalau misalkan ada batu seperti ini dia bakal terlewati ya gak akan hancur teman-teman nah kalau buat batu itu menggunakan hammer guys kita akan coba gali ke bawah dulu 3 blok seperti ini oh iya guys by the way ini cuma berlaku buat horizontal ya guys kalau vertikal ke bawah ataupun ke atas itu masih normal guys ya kita akan coba horizontal seperti ini nah liat guys jadi ini semakin cepat kalau kalian pengen mining di minecraft survival kalian guys kemudian yang ketiga kita akan coba swordnya guys nah sword disini tuh kemampuannya mirip dengan sword yang ada di minecraft java guys jadi misalkan ada beberapa monster seperti ini kita itu bisa menyerangnya dalam sekali hit seperti ini guys nah jadi dia ngasih damage area ya ya jadi seperti yang ada di minecraft java cuy kemudian yang keempat disini tuh ada great axe dengan sekali tebang seperti ini nanti pohonnya bakal langsung runtuh semua guys ya jadi mirip-mirip kayak addon trecapitator guys kemudian yang terakhir itu adalah sickle nah sickle ini juga sama guys ya tapi untuk sickle ini tuh seperti hoe guys nah liat tuh sekali cangkul langsung mencakup 9 blok guys ini sangat membantu banget kalau kalian pengen ngebikin pertanian yang sangat luas ya addon yang keempat adalah jetpack jadi seperti namanya addon ini tuh akan menambahkan jetpack guys langsung aja kita bikin jetpacknya teman-teman bahan-bahannya itu seperti ini pertama kita akan membuat joysticknya guys caranya itu kita letakkan block of iron iron ingot dan stone button seperti ini nanti akan jadi joysticknya disini kita bikin 2 joystick ya setelah bikin joystick kita akan bikin mesinnya guys menggunakan 4 block of iron seperti ini dan 2 pewarna guys disini karena aku pengen asapnya itu berwarna hijau jadi aku pakai warna light guys ya kemudian kita akan bikin basisnya atau kerangka dasarnya guys menggunakan netherite chestplate kemudian 4 iron ingot dan 2 joystick seperti ini nanti akan jadi jetpack base-nya kemudian kita taruh jetpack base-nya disini lalu kita kasih motornya kemudian kita kasih armor stand dan kita kasih 2 fuel nanti akan jadi item jetpacknya dan kalian bisa taruh seperti ini teman-teman oke dan untuk item fuel-nya atau bahan bakarnya itu cara bikinnya adalah dengan menggunakan ini guys dari petrol slime jadi ini adalah jenis slime baru tapi ini bukan slime berwarna hijau guys ya ini slimenya berwarna ireng guys dan kita bisa bunuh slime ini untuk mendapatkan petrol slime ball atau fuel ball guys nah ini dia guys kita mendapatkan fuel ball-nya ya dan fuel ball ini bisa kalian masak di brewing stand seperti ini nanti dia itu akan menjadi fuel-nya guys atau bahan bakar dari jetpack-nya teman-teman nah ini dia guys udah jadi fuel-nya kita ambil aja semuanya dan ya langsung aja sekarang kita akan mencoba jetpack-nya guys seperti ini nah ini dia guys kalau kalian lihat disitu itu ada indikator sisa dari bahan bakarnya ya guys ya disini tuh masih 90-an persen guys ya dan kalau nanti bahan bakarnya itu habis kalian itu harus isi ulang guys ya isi ulangnya menggunakan item fuel ini ya jadi seperti ini untuk add-on jetpack-nya guys ini keren banget ya karena ini bisa menggantikan fungsi dari elytra guys ya bahkan menurutku ini lebih keren daripada elytra guys karena ada asapnya cuy tuh keren banget kan lihat tuh sekarang kita udah nyampe ke puncak dari gunung ini ya kan cepet banget guys ya menggunakan elytra ini eh elytra lagi menggunakan jetpack ini teman-teman lihat nih guys bisa sambil olahraga gini kan oke sekarang aku akan coba tunjukin gimana cara buat mengisi bahan bakarnya guys pertama kalian turun dulu seperti ini ya kan dan kalian pegang fuel-nya kemudian kalian pencet di jetpack-nya guys seperti ini tuh lihat guys ada partikel warna-warninya guys keren banget ya dan kalau udah diisi seperti ini bahan bakarnya langsung jadi 100% lagi guys add-on yang kelima adalah all-in-one tool jadi add-on ini tuh membuat kalian bisa menggabungkan semua tools yang ada di minecraft guys kalian bisa menggabungkan sword, axe, pickaxe, shovel, dan juga hoe guys ya langsung aja kita akan coba di crafting table ya guys kita akan gabungkan seperti ini teman-teman dan lihat ini nah lihat guys sekarang ini semuanya menjadi satu kesatuan teman-teman dan ini berlaku untuk semua jenis tools ya mulai dari wooden sampai netherite guys ya mungkin aku akan coba diamond guys ya oke pertama-tama kita akan mencoba untuk menebang pohon dulu kali ya seperti ini guys nah lihat ini guys sekarang ini kita menggunakan fungsi dari axe-nya ya kan kemudian kita bisa menggunakan fungsi dari cangkulnya atau hoe-nya seperti ini terus kita akan menggunakan fungsi dari shovelnya tuh cepet banget guys dan kita gak perlu mengganti-ganti tools ya semuanya udah include di satu tools ini guys ini keren banget sih guys jadi satu tools ini buat semua pekerjaan teman-teman keren kan oh iya guys ada yang lupa ya kita belum menggunakan pedangnya guys misalkan kalian lagi menggali tanah seperti ini terus ada monster ya kan kalian langsung aja serang monsternya seperti ini guys dan ini kita sedang menggunakan fungsi dari sword-nya guys ya oke guys jadi itulah dia 5 addon yang mempermudah survival di MCPE seperti biasa link downloadnya udah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini dan ya segini dulu aja untuk video kita kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan juga subscribe buat kalian yang belum sampai jumpa lagi di video selanjutnya oh oh